...orang oleh Polda Jawa Barat hanya fiktif. Ia juga menambahkan, segala perkara dalam kasus ini mudah untuk dituntaskan melalui tes DNA barang bukti oleh para tersangka. Namun, di sisi lain, Propam Polda Jabar berencana memeriksa para penyidik yang menangani kasus pemuduhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Saya sepakat, Pegi alias Gerong itu harus ditangkap. Tetapi Pegi Setiawan, Pegi alias Gerong atau bukan? Nah, itu yang kami tanya ke Polda Jawa Barat, itu masih belum terbuka oleh karenanya. Supaya terbuka, supaya transparan, kami ajukan gara-gara khusus. Karena melibatkan Propam, melibatkan Irwasum, melibatkan pengawas, penyidik. Nah, itu semuanya kumpul, ada ahli-ahli, dibuka semua. Alat bukti apa yang membuat Pegi Setiawan itu terlibat kasus tindak-tindak pembunuhan Vina dan Eki? Dari Bada Islam sendiri belum ada jadwal berarti ya Pak? Belum, ya. Jadi memang prosedurnya masuk dulu syaratnya dengan tanda terima ini, nah kemudian digabari. Untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita langsung bergabung dengan Juralis Kompas TV, Masni Ramawati. Masni, selamat siang. Menurut rencana, Propam akan memeriksa penyidik kasus Vina. Dan kapan pemeriksaan akan dilakukan oleh Pola Jabar? Iya, Sisko dan juga Saudara, memang benar ada kabar di Awak Media bahwa akan ada dari pihak Mabas Polri, yaitu dari Divisi Propam, Polri ini akan datang ke Polres Cerebon untuk melakukan pemeriksaan. Namun, juga dari tim kuasa hukum juga menyebutkan bahwa juga akan ada pemeriksaan profesional yang dimana tidak hanya pemeriksaan terhadap saksi-saksi pada pembunuhan kasus Vina dan juga Eki, namun juga pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 lalu. Dimana memang kita ketahui bahwa tahun 2016 lalu untuk kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini ditangani oleh Polres Cerebon dan juga dirilis oleh Polres Cerebon dan juga akhirnya selanjutnya ini dilimpahkan kepada Polda, Jawa Barat. Dan juga pemeriksaan ini atas dasar profesionalisme dan juga memastikan apakah ada atau tidaknya dugaan disprosedural penanganan dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 lalu. Namun, hingga saat ini setelah kami mencoba untuk mengkonfirmasi baik itu pada pihak Polres Cerebon atau Polda, Jawa Barat dan juga kepada Mabas Polri, namun belum ada informasi resmi dan juga informasi langsung dari pihak kepolisian kapan akan dilaksanakannya pemeriksaan dari divisi Propon Polri terhadap penyidik-penyidik yang melakukan penanganan terhadap kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 lalu. Hingga saat ini kami masih menunggu apakah nantinya akan ada informasi resmi dan juga keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian, baik itu dari Polres Cerebon maupun dari Polda, Jawa Barat ataupun dari Mabas Polri, Sisko. Masih digantikan untuk pemeriksaan dari Propon Polri terkait penyidik yang memeriksa kasus 8 tahun silam. Namun, Mas, apakah sudah ada informasi terkait kapan kemudian rekonstruksi akan dilakukan? Jika mengenai dari rekonstruksi memang hingga saat ini masih belum bisa dipastikan kapan akan dilaksanakannya proses rekonstruksi ini. Dan juga baik itu dari pihak kuasa hukum juga masih belum mengetahui secara pasti kapan akan dilaksanakannya proses dari rekonstruksi yang dilakukan. Namun kemarin itu pada akhir Mei 2024 itu pada tanggal 29 Mei 2024 sudah dilakukannya prarekonstruksi. Namun hasil ini masih belum disampaikan oleh pihak kepolisian, baik dari Polda, Jawa Barat yang melakukan rekonstruksi bersama dengan Polres Cerebon. Jika kita melihat kenapa dari proses rekonstruksi ini masih belum dilakukan, mengingat hingga saat ini pun dari Polda, Jawa Barat itu masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yang mana kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu bermunculan saksi-saksi baik itu dari pihak dari PG Setiawan yang dimana disebutkan bahwa pada Jumat pekan lalu sudah ada tiga saksi yang disebutkan merupakan saksi meringankan yang diperiksa di Polda, Jawa Barat dan juga kemarin juga sudah dilaksanakannya pemeriksaan terhadap dua saksi yaitu Yadi dan juga Robi dan juga saksi kunci yang disebutkan oleh kuasa hukum dari PG Setiawan yang bernama Liga Akbar. Hingga saat ini pun hasil dari pemeriksaan masih ditunggu dari pihak Polda, Jawa Barat dan juga kita ketahui bahwa dari hasil pemeriksaan saksi kunci dari Liga Akbar ini menyebutkan bahwa dirinya juga sudah mengubah BAP yang awalnya dituliskan pada tahun 2016 lalu ini diubah menjadi terbaru pada untuk pemeriksaan terakhir kemarin yaitu menyebutkan bahwa dia hanya bertemu bersama Eki dan juga Fina sesaat sebelum dari kejadian pembunuhan tersebut terjadi seperti itu namun setelah pembunuhan tersebut terjadi ataupun dari sepanjang pembunuhan itu terjadi kejadian itu terjadi Liga Akbar menyebutkan tidak mengetahui dari kejadian tersebut dan baru mengetahui bahwa saat itu dia, maksud kami bahwa saat itu Eki sudah berada di rumah sakit seperti itu dan juga maksud kami dari pihak kepolisian masih terus memeriksa saksi-saksi dimana kemarin juga dari Polda, Jawa Barat memeniksa dari keluarga Fina dan pemiksaan sudah dilakukan namun kami masih menunggu apakah dari pihak keluarga Eki ini juga akan diperiksa mengingat memang pengakuan dari keluarga Fina bahwa usai dari persidangan yang sudah dilakukan pada tahun 2017 lalu saat putusan sudah dibacakan hingga saat ini memang tidak ada komunikasi antara keluarga Fina dan juga keluarga Eki baik itu pada proses pembuatan film yang memang dari keluarga Fina ini dihubungi namun untuk dari keluarga Eki ini tidak ada komunikasi dengan keluarga Fina, Sisko baik, terima kasih Mas Hiramawati yang melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat dan untuk utamanya saat ini polisi sedang melakukan peperiksaan saksi dan juga direncanakan ada tiga nama yang mencuat dan ini akan diperiksa ataupun juga didalami terkait keterangan tersebut terima kasih Mas Hiramawati Saudara keluarga Almarhumah Fina dibuat bingung dengan banyaknya saksi baru yang bermunculan usai kasus ini viral dan dibuka kembali penyelidikannya oleh polisi padahal 8 tahun lalu pihak keluarga sangat kesulitan mencari saksi dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki Sejak kasus pembunuhan Fina dan Eki kembali dibuka penyelidikannya sejumlah saksi baru tiba-tiba bermunculan dengan beragam pengakuan Yang terbaru adalah pengakuan seorang mantan narapidana lapas kesam di Cirebon Ahmad Budi Permadi Ahmad mengaku menerima surahatan tujuh terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki saat berada di lapas yang sama Ketujuh terpidana mengklaim dipaksa mengaku sebagai pembunuh Fina dan Eki Mereka bahkan menyebut mendapat tindak kekerasan saat diperiksa di Fores Cirebon hingga ke polda Jawa Barat Dari gestur maupun dari tubuhnya itu dia orang-orang polos Orang-orang yang polos yang penuh dengan keluguan dan yang tidak pernah tahu apa-apa Dia pernah suruh, kalau saya bukan pembunuh Pak Itu Loh kenapa Anda tidak mengaku itu di persidangan? Saya tidak berani pengakuan mereka Namun pengakuan soal adanya kekerasan saat pemeriksaan para terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki di Bantah, Polda, Jawa Barat Terkait pengenayaan, ini rekan-rekan sekalian pada saya itu memang rame di Facebook Bahwa mereka disiksa Tetapi pada saat pemeriksaan muncul bahwa itu juga dilakukan oleh sama tahanan Dan kemudian pada saya itu telah dilakukan proses terhadap anggota yang jaga tahanan dan penyidik Itu 15 orang sudah diproses terkait dengan kelalaian mereka dalam jaga tahanan Jadi ada upaya dari tahanan lain Mereka disiksa juga sampai penggep-penggep itu yang mana waktu itu muncul di Facebook kemudian rame Itulah yang kemudian menjadikan kasus ini tarik ke Polda, Jawa Barat Sebelumnya, kasus pembunuhan Fina dan Eki dikejutkan dengan kemunculan saksi kunci istimewa bernama Liga Akbar yang dipanggil Polda, Jawa Barat pada selasa 4 Juni lalu Yudhya Alam Syah, pengacara Liga Akbar yang juga pengacara Pegi Setiawan menyatakan Liga Akbar secara resmi mencabut beberapa keterangannya pada 8 tahun lalu Menurut Akbar, ia diminta menandatangani BAP secara paksa oleh penyidik yang memeriksa saat itu Beberapa kesaksian yang dicabut diantaranya pernyataan soal ia bersama Eki dan Fina saat dikejar geng motor dan melihat keduanya dikejar dan dilempari batu oleh pelaku Sementara dalam kesaksian di pemeriksaan kemarin Akbar mengaku hanya bertemu dengan Eki dan Fina di SMA 4 dan tidak melihat Eki dan Fina dikejar geng motor Liga Akbar ini awalnya tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan Waktu itu? Waktu itu Cuman apa boleh buat? Ada sesuatu jadi dia menandatangani Dan tidak paham kalau di pengadilan bisa dicabut Ketidakpahaman lah, hal-hal yang sangat wajar lah, orang tidak tahu Sehingga mengikuti apa yang alur di BAP Oke Pak, terakhir maksur aja Berarti Liga Akbar memberikan keterangan ini dalam kondisi tekanan? Bisa juga Kemunculan sejumlah saksi baru dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki membuat bingung keluarga almarhumah Fina Pasalnya banyak saksi yang dahulu tidak pernah ada di persidangan kini bermunculan ketika kasus ini kembali terungkap Kakak kandung Fina Marliana bahkan mengaku tidak mengenali Liga Akbar yang mengaku teman Eki dan Fina Saat dulu, proses dulu itu saya tidak Saya mencari informasi itu minim Saksi-saksi pun minim Tapi setelah sekarang viral Saksi banyak bermunculan Itu yang bikin sedikitnya keluarga bingung Harus percaya sama siapa gitu Termasuk Liga Akbar Mungkin Termasuk dia juga mungkin Liga Akbar pernah dengar gak namanya dulu? Gak pernah sih Jadi memang balik lagi mas Saya sama teman-temannya adik saya itu yang di luar sana Tidak pernah kenal Jadi gak pernah dengar nama ini Gak pernah ini bukan temannya Gak pernah tahu Di sisi lain Marliana mengaku kesulitan Menghubungi keluarga Eki Padahal di tahun 2016 silam Keluarga Eki masih berkomunikasi Sejak awal kasus bergulir Hingga proses persidangan Namun setelah persidangan selesai Marliana putus komunikasi Dengan keluarga Eki Hingga hari ini Belum ya Belum ada Apa itu? Maksudnya Harusnya seperti apa? Harusnya ada komunikasi kan? Saya menginginkannya sih seperti itu ya Menginginkan komunikasi Kepada belia Cuman untuk sampai sekarang Kami selalu juga belum ada komunikasi Terakhir komunikasi kapan mbak? Terakhir Terakhir selesai persidangan itu Tahun 2017 itu? Sampai sekarang belum ada Sudah mencoba menghubungi atau gimana? Waktu proses awal sudah ya Cuman kan Diangkat gitu Terakhir sampai sekarang Nggak Ini lagi ya Nggak Mencoba menghubungi Was apa atau apa juga sama Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada Komunikasi Polda Jawa Barat kini menyelidiki ulang Kasus pembunuhan Vina dan Eki Untuk memudahkan penyelidikan Tujuh terpidana Yang dulu berada di lapas kelas 1 Cirebon Kini dipindahkan Kelapas Banjai Dan rutan kebon Waru Bandung Tim Liputan Kompas Tif